Calon! Sebelum upacara Hari Kemerdekaan, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capasca 2022 menjalani gladikotor upacara detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka. Capasca melakukan simulasi pengibaran dan penurunan bendera merah putih minggu pagi. Gladikotor upacara dilakukan oleh pasukan lengkap. Capasca, pasukan protokol kepolisian TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta pas pampres dan korps musik dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ya paling tinggal sedikit saja kita menyamakan karena memang untuk pasukan protokol ini pasukan yang dari Taruna Akademi TNI dan Akpol ini baru latihan bersama-sama dengan protokol TNI dan Polri. Pada saat tadi istirahat kita sudah latihkan gerakannya supaya sama dan Alhamdulillah ini di gladikotor untuk penurunan sudah mulai ada kesamaan. Hingga menjelang tugas utamanya, pembina juga terus memonitor dan memotivasi kesiapan fisik dan mental Capasca. Memang setelah gladik kadar kemarin, adik-adik kita evaluasi bersama dan mengenai dengan bagaimana kesiapan hari ini baik itu secara fisik maupun secara mental karena pasti adik-adik sudah mulai tegang adik-adik sudah mulai tapi tidak sabar untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Secara pribadi kalau saya melihat adik-adik jauh lebih tegang saja menghadapi kondisi yang ada jadi kami dari Pamong lebih kepada mengingatkan bahwa ini harus dijalankan dengan rileks dengan santai, dengan bahagia karena dengan begitu pastinya juga kita jauh bisa lebih fokus. Pada 15 Agustus, Presiden Joko Widodo mengukuhkan Capasca menjadi paski berakan 2022 sebagai petugas pengibaran bendera pusaka merah putih di Istana Negara. Indra Yeni Laksmi, Soni Solistiono, Jakarta